Intro Halo guys, welcome to my vlog A Day in Sofie Navitas Life Hampir jam 6 pagi di Bali Dan hari ini aku mau share kegiatanku Berolahraga Jalan Kaki Minum elektrolit dulu ya Jadi hari-hari tuh Rutinitasku biasanya ya begini ini Pagi dimulai dengan jalan kaki Sejauh 10 sampai 11 kilometeran lah Ya kurang lebih 15 ribu langkah deh Sekali jalan Selain jalan jauh setiap hari Olahragaku yang lain adalah weight training Angkat-angkat beban Di rumah aja kok tipis-tipis Tapi konsisten Aduh efeknya Selain fit dan usir-usir lemak Juga melembangun otot Aku jadi lebih mudah tidur Saat malam tiba Dan rasanya tuh nyenyak banget Sesuatu yang hampir langka untuk perempuan usia perimenopausal Seperti saya Ya betul Saya bilang tadi usia perimenopausal Atau perimenopausal Sesuatu yang kita semua Sebagai perempuan Akan harus bisa melewatinya Sebaiknya kita terima Dan kita usahakan Agar gejala-gejalanya Tetap terkendalilah Nanti saya cerita lagi ya Sekarang teman saya jalan dulu yuk Nah disini ada kejadian yang lucu Tapi sebenernya agak horror sih Jadi ada anjing yang sebenernya dia udah sering liat kita lewat Setiap hari udah 3 tahun berturut-turut Cuma ya gitu kalau lagi keluar jayanya Dikejar sama dia Dia tuh lucu ya gemes Cuma sukanya belin Kuncinya kalau dikejar anjing tuh Kita jangan panik Karena kalau kita panik Dia makin panik Intinya harus tenang Tapi menunjukkan bahwa kita mendominasi area dia Jadi dia akan mundur Begitulah kira-kira By the way Jalan kaki ini juga sering saya pakai Untuk sarana Meditasi dan berdoa Yup It's a good way It's called Walking prayer meditation Saya sudah sering lakukan sebenernya dulu ya Jadi ingat tahun 2015 Terus kenapa tiba-tiba Saya lupa ya akan hal ini 2018 sempat lagi tuh Buat yang teman-teman yang ngikutin Instagram saya Di stories-stories gitu Mungkin saya pernah rekam And then how come Setelah pandemi saya How come saya bisa lupa Setelah pandemi Hit us for 3 years We have to keep going Sepertinya hari ini akan hujan guys Dan saya gak bawa mantel Belum siap Karena dari kemarin Bali panas terus Jadi second plan adalah Kalau sampai hujan ya sudah Berarti gak sesuai target ladihannya Cuma saya tahu ada coffee shop yang Tempat saya bisa berteduh Untung zaman sekarang bisa bayar pakai HP Oke guys sepertinya gak ada matahari Jadi hari ini saya Jadi gadis Bali aja Jadi sabar ya denger saya ngocek Sambil temenin saya jalan Rahat jeng rauh semeton Baru juga diselamat datangin Beneran hujan dong Oke lah Kita berteduh sementara ya Kita berteduh dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ada untungnya juga bau topi Ternyata selain penahan panas Karena hari ini lupa bau mantel Bisa buat melindungi kepala dari hujan Ternyata selain menbak Ini ada matahari Ternyata selain pen母an Sudah mulai redah Teres lagi So, I guess guys Kita menuju ke Backup plan yang pertama tadi Yaitu cari coffee shop terdekat Yang tadi kita belum sempat sana Tapi udah keburu chat Jadi kenapa aku lebih suka Jalan daripada lari Entah kenapa dari dulu menurutku Lari itu kayak menyiksa diri Menurutku loh Jalan itu menurutku Kita lebih punya Waktu untuk Mindful akan melangkah kita Cara naruh kaki ke bawah Lalu naik lagi Ya mungkin pelari yang udah profesional juga Lebih ngerti ya Bagaimana caranya ketika dia lari Menapakan kaki, mengangkatnya lagi Itu kan juga ada ilmunya Tapi ya to each their own Buat saya cocoknya jalan Lalu jalan juga tidak Terlalu berpotensi mencederai lutut Yang adalah untuk perempuan-perempuan yang Sudah usia premenopos Seperti saya Eh by the way Begitu menginjak usia 4.0 Menurut science Itu sudah masuk kategori premenopos Menopos Jangan dulu panik Karena kejadian dari Menurut science kategori kotak 4.0 itu ya Bisa sampai 50, 55 gitu Atau mungkin bisa lebih cepat Kalau orangnya stress gitu Jangan sampai ya But what I'm trying to say is Semakin kita berusia Kalau saya kan I'm 48 Saya Kepengen Mempertahankan agar Selama mungkin Tetap bisa Menstruasi dengan Gentle Dengan gak sakit Dengan Kalau mau berhenti pun nanti Dia gak pakai hot Hot flashes gitu Salah satunya dengan jalan Dan berolahraga Yaitu angkat beban Di rumah aja sih Kalau aku Aku gak anak gym gitu Weight training Itu juga penting banget Untuk Membentuk otot-otot kita Karena perempuan yang sudah Masuk premenopos itu Estrogen kita menurun Sehingga Aduh kameramennya gerak-gerak ya Sehingga Artinya juga Lebih mudah Untuk Kadar insulin Di dalam darah itu Naik Nah Sorry Tadi ketika estrogen menurun itu Kadar otot kita juga Lama-lama menurun Nah ini yang gak lucu Gak lucu karena Kita butuh otot Untuk mempertahankan Rangka tubuh ini Ketika kita tua nanti Sering denger kan Orang tua Amit-amit ya Jatuh di kamar mandi Atau apa gitu Nah Gimana caranya kita tetap Strong, sehat, fit Sampai tua Ya salah satunya adalah Dengan berolahraga setiap hari Mungkin dimulainya Awalnya gak usah lama-lama dulu 10 menit Tapi yang jelas Harus ada weight training Dan menurut saya Jalan kaki ini penting Karena dia menghindarkan kita Khususnya perempuan Dari osteoporosis Another thing yang menurut saya penting adalah Jalan itu juga memberikan kita Kesempatan untuk memelankan Ritme hidup Sehingga jalan Kaki adalah salah satu cara Untuk distress Gitu ceritanya Yang saya suka lakukan adalah Memakai earphone Mendengarkan lagu Pujian penyembahan Atau sermon Atau khotbah Atau Setelah itu Saya lanjut dengan Podcast tentang health science Yang memotivasi Dan hati-hati ya Kalau jalan di jalan raya Kalaupun pakai earphone Copot satu Kalau yang masuk ke kuping itu loh Hati-hati Karena kan di belakang mungkin Ada motor yang tintinin kita Atau mobil Atau mungkin mencari Earphone yang modelnya begini Dia gak masuk ke dalam kuping Jadi hanya disini Jadi kupingnya tetap alert Ini bukan endorsement Saya dibeliin sama suami saya Buat ulang tahun kemarin Sepertinya jalan kaki hari ini Latihannya harus berakhir Karena mendungnya tambah parah Bukan karena saya tekot hujan Tapi ini kalau beres banget Saya gak punya persiapan mantel Ya mungkin ini adalah Peringatan buat saya Bahwa besok Pada hari H Saya harus bawa mantel kali Di rompi ini Oh iya sampai lupa cerita ya Jadi akhir-akhir ini Saya lagi rajin banget latihan Karena memang saya suka jalan Tapi lati sehari Saya bisa latihan 10 km sampai 11 km Bukan 10 k-step ya 10 sampai 11 km Karena sedang mempersiapkan diri Untuk ikutan Jogja International Heritage Walk Jadi aku bakal ikutan Yang namanya Jogja International Heritage Walk Ini adalah event tahunan Yang diadakan oleh komunitas Pejalan kaki di Jogja Seru deh Teman-teman lihat aja sendiri sosmednya ya Aku tidak terafiliasi dengan mereka Tapi nih Kalau mau kepoin silahkan Siapa tahu mau siap-siap Biar bisa ikutan tahun depan Nah ini hari terakhir saya latihan Kebetulan yang direkamin nih Sama Pak Pongki Besok udah harus berangkat ke Jogja Makanya ketika latihan hari ini Terpaksa batal Karena tiba hujan Yang biasanya hari-hari marah hari Jadi diterima aja ya Besok gak mungkin latihan Karena seharian udah dipakai Untuk penerbangan Dan yang lain-lain I guess it's time to go home Gak apa-apa Ini pelajaran Harus bawa mantel nanti di hari-hari Let's go Oke guys Jangan lupa ikuti lagi Besok ya Aku terbang dulu ke Jogja Bersama anak bong suku Radia Kalau kakaknya kan Memang disana tinggalnya Karena kuliah Nah Pak Pongki juga Udah on the way ke Jogja sih Tapi dari Semarang Abis ada job manggung Kalau kamu kapan terakhir ke Jogja Udah tau kan Kalau terakhir-terakhir ini Landingnya udah gak di Adisu Cipto lagi Tapi di Kulon Progo Lalu kita bisa naik kereta Kedalam kota Jogja Tepatnya Tugu Nah hari ini Rencananya aku akan ambil Walking kit Untuk persiapan Jogja International Heritage Walk Dengar-dengar Total pesertanya Baik dari seluruh Indonesia Maupun mancanegara Sudah 1.300an gitu Wow It's gonna be awesome Aku spill dikit ya Sebenernya di hari ini Suamiku ulang tahun Ini manajer sekaligus sahabatnya Dari SMA Agung Dhani Kita akan surprise-in Pongki Barata See you in the next episode Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Nya nyanyi janji loh Yeah Happy birthday Nya nyanyi janji loh Nya nyanyi Nya nyanyi janji Inhep